kenapa mama sama diri puasanya full sementara iya disuruh setengah hari oh jadi bunda mikir loh kok yang orang dewasa full kenapa anak-anak harus setengah hari bunda maunya full juga bunda maunya full padahal anak-anak panggil setengah hari iya kalau ayah suruh setengah hari ayah buka setengah hari akhirnya alhamdulillah full a'udhu billahi minashaytani ya'jim bismillahirrahmanirrahim wadduha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum 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 nah apa kabar semua teman-teman mudah-mudahan dalam keadaan baik ya insyaallah dan juga tetap semangat untuk berpuasa di bulan suci ramadhan tahun 2022 2022 ya dan hari ini kita mau ngobrol apapun hari ini bun hari ini ada malik ada rendra jadi kita bertepatan dengan yang sedang kita jalani saat ini yaitu puasa di bulan suci ramadhan wah oke jadi kita mau cerita-cerita nih tentang bagaimana sih aktivitas puasa kita di bulan suci ramadhan tahun ini rendra ngasih kejutan ya karena tahun ini abang udah bisa full puasanya sampai maghrib waduh alhamdulillah jadi bun abang puasanya full dari hari keberapa aja hari pertama hari kedua hari pertama hari kedua terus hari pertama hari kedua terus juga hari ketiga bolong hari keempat kelima tenang ya oke pokoknya kita melihat memang rendra tahun ini alhamdulillah ee mau berusaha untuk puasanya full iya kan eh teman-teman abang tuh di sekolah puasanya pada full gak bang pada full pada full siapa aja yang puasanya full yang abang kenal razi razi rai 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 piyuki wah banyak yang udah full ya hampir semuanya ya bang ya oh oke jadi sesama teman-teman ini saling ngasih semangat ya bang eh kita puasa full yuk gitu ya kan kemarin abang masuk ke sekolah kan iya ketemu gak sama teman-teman ketemu terus pada ngobrol ngobrol soal puasa gak iya gimana ngobrolnya lupa oke adek mau ngomong apa adek mau ngomong apa adek adek puasanya gimana tahun ini alhamdulillah gak puasa alhamdulillah 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 kenapa enggak puasa puasa beberapa jam adek puasa karena waktu sahur adek bangun adek bangun iya iya kan bang terus adek minum apa susu susu coklat nanti adek minum susu coklat tapi nanti adek di PP mau beli mainan ultamen oh oke jadi yang gede awalnya nih kita berdua agak mikir ya malik bangun apa enggak gitu ya iya ternyata bangun ternyata bangun karena kita bangun semua ya malik bangun juga dan gak ada ngantuk sama sekali bahkan pernah ada satu hari kan malik bangun jam setengah empat jadi kita bangun jam setengah empat untuk sahur terus di hari itu setelah sahur kita kira dia akan tidur dong setelah salat subuh ternyata ternyata seharian dia gak tidur sampai jam 7 malam iya deh ya iya sampai pas lagi sekolah dia cerita ke miss nya apa katanya dia bilang ada bilang apa ada bilang apa sama miss asri gitu mis aku si bobonya bangun bobonya bangun aku pas sahur gimana aku sahurnya aku pas sahur bangun mis gitu ya aku pas sahur bangun terus pas bobo juga bangun pas bobo juga bangun gimana maksudnya itu kan kita setelah subuh terus disuruh abang sama ade tidur lagi kan maksudnya abang tidur abang tidur ada waktu sebelum sekolah gitu nah tapi 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 ade itu tapi ade itu tuh bobo enggak bobo sampai jam 7 malam iya enggak bobo enggak bobo jadi kalau kita ngeliat itu sebenarnya malik juga semangat mau ikut puasa sebenarnya iya iya ade ade semangat tapi ade semangat ade semangat kalau ade ke pepe beli ultraman semangat oke kalau puasa semangat enggak jadi itu memang kita kasih iming-iming hadiah kalau abang bisa full ade juga mulai puasa nanti kita beli hadiah hadiahnya itu robot ade suka robot ya robot apa sini robot ultraman ultraman kan kemarin ayah bunda udah beli apa robot batman udah ada ya Iron Man sama Iron Man udah ada ya Iron Man sama Spider Man udah ada tapi Ultraman belum ada Ultraman belum ada nah jadi kalau nanti ade puasa lagi setengah hari abang puasanya full nanti ayah beli lagi mainan setuju gak di pepe iya kalau abang mau mainan apa abang mau mainan apa eh kemarin waktu ayah beli abang mainan apa sih mobil-mobilan ya pesawat eh pesawat pesawat sama bandara kan ada ada trucknya segala macam ada tangga ya kan oke jadi memang kita coba abang abang mau dibeli mainan mau beli mainan ade hanya mau mainan iya oke gak apa-apa nanti pilih aja apa mau ya baik nah sekarang teman-teman tau 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 apa jam Thomas bukan apa jam masih bingung jam masih bingung masih bingung masih bingung oke jadi sekarang kita mau lihat nih proses hari pertama eh eh masih tau iya nanti hari pertama mau dibeliin di bulan puasa mau dibeliin pesawat Antonov oke pesawat Antonov ya oke sekarang kita mau lihat video video hari pertama puasa rendra dan juga malik yuk silahkan oke 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 kita lihat nih video hari pertama rendra dan malik puasa puasa hari ini bagaimana rasanya alhamdulillah hmm sini jadi abang masih kuat masih oke sekarang kita lihat jam 2 oke jam 2 siang berarti waktu abang puasa masih ada sekitar 4 jam lagi kurang lebih 4 jam lagi ya bang kuat insyaallah udah haus ya bang disini ya belum belum ya hampir haus ada semangat gak menuju haus ya menuju oke sekarang jadi kita mau ngabuk burit ngabuk burit eh abang coba semua berangkat baca dulu surat aduha ma'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim nirrahim nirrahim tukhairul laka minna'uula walasawf yu'otika rabbu kafa tarzoo Alam yajidika yatiiman fa'awah Wawajadaka dolan fa'adah Wawajadaka a'ilah fa'ahna Fa'ammal yatiima falatakohar Wa'ammasaila falatanhar Wa'amma bini'umati rabbika fahadis Saudakallahulazim Wah pinter abang Udah baca Dan memang kalau di bulan puasa ini kita berusaha Abang juga bisa banyak baca Qur'an ya Ini barusan abang nih videonya Sekarang kita mau lihat videonya ade Malik baca Qur'an Coba kita lihat ya Oh ini dulu Pause dulu Ini ngapain bang Oke ini ngapain ini bang Ceritain bang Abang mau pergi ke Feb Cuma Cuma Ga pergi pergi Ini kita lihat nih Abang disini ngomong apa ya Ini ayah sempet rekam dari belakang coba deh Lah kok tiduran Mau minum Orang puasa Orang puasa itu pasti Menahan haus Menahan lapar Tapi kan cuma sampai maghrib Tapi kan cuma sampai maghrib Tiba Ya kan Kira-kira tinggal 4 jam lagi bang Sekarang jam 6 belum Sekarang jam 6 Sekarang jam 2 Makanya buat ngisi waktu nih Kalau abang kuat nih Sampai maghrib Makanya nanti Kayak ajak jalan-jalan Hari ini Tapi abang kuat sampai maghrib Waktu tahun lalu abang berapa hari bisa sampai maghrib Mana sih mukanya nggak kelihatan Jampur Nah oke pause dulu ya Jadi ini video abang bilang mau minum Mau minum sama muka pepe ga jadi-jadi Memang abang kalau puasa Akhirnya kesel itu Oh ini kesel nih bang ya Kalau keselnya begini bentuknya ya Kayak orang sujud ya bang Bang emang kalau puasa itu au sih bang Abang lebih Kerasa lapar atau haus Haus Laper masih bisa tahan Kalau haus nggak ya Kalau haus begini jadinya ya bang ya Dua tiduran jadi ya bang ya Aduh haus abang mau minum Abang tadi juga sebelum kita ambil gambar ini bilang mau minum juga ya Padahal kita ambil gambar itu Udah kurang dari 2 jam menjelang waktu Sebenernya Sebenernya Adek kalau adek gimana puasa setengah harinya gimana Alhamdulillah lancar gak Lancar gak gak Alhamdulillah ya Oh adek kalau kita puasa Kalau kita puasa itu nggak makan sama nggak apa sih dek Nggak minum Nggak minum Oke jadi adek puasa setengah hari Apa setempat hari Setengah hari ya Setengah hari Iya Oke pindah tahun depan kita coba sampai full enak ya Kan tahun depan adek umurnya udah 5 Semangat Nanti lama-lama 6 Nih ada yang mau kasih lihat Ada video Jadi waktu kita sampai di Mall Sampai di mall Nih sampai kita Ini kita sholat dulu nih sholat asal ya abang Video tapi gak dimasukin kesini ya Tuh Ini abang wudu nih ya Itu dimana Di pp ini sholat di mall Terus ini waktu abang sama adek Main bumi Satu jam lagi ya bang Ada lagi dimana tuh Ada adek di belakang liat nih liat Di belakang ada adek Itu dia Nah jadi kita berusaha buat mengisi waktu anak-anak nih Karena buat dia semangat ya bang ya Ayah bilang kalau abang Kalau abang bisa sampai maghrib Kemarin abang main disitu tuh Iya Aku gak terasa kalau udah mau sampai maghrib Makanya ayah usahain Supaya abang Gak berasa puasanya Kita ajak main jalan-jalan ya bun ya Tapi plusnya adalah bun bun ikut main Tapi Tapi ada main di bolanya Oh dia main di bola juga kan Sama abang Seru gak adek? Mau main lagi? Iya boleh Hari ini Kita lagi bikin kontek Lalu abang tiba-tiba pengen main Nah Gimana rasanya bang? Sekarang tinggal Waktu ini tinggal 5 menit lagi bang Gak kuat Gak kuat Gak kuat tinggal 5 menit Sayang banget bang Semangat bang Katanya 4 menit Ya 4 sampai 5 menit lagi Ini dikit lagi nih Udah menjelang detik-detik azan maghrib Lampas gak bang? Capek ya Apa-apa Tapi kalo abang ikhlas Menjalani puasanya insya Allah Pahalanya besar Ya abang jadi anak sole Ya bun Sekarang kita buka puasa abang Selamat buka puasa abang Selamat buka puasa abang Auz ya bang Hehehe Oke hari pertama nih Puasanya abang alhamdulillah Sudah berhasil Masya Allah Oke buat teman-teman semua Yang berbuka puasa Selamat berbuka puasa Selamat berbuka puasa Alhamdulillah Auz ya bang Oh minum Selamat berbuka puasa abang Masya aus bang Kalau lagi makan bisa ditahan Tapi kalo minum gak bisa ditahan Gimana gimana? Kalau Kalau lagi puasa Minum Kalau lagi puasa Minum gak bisa ditahan Tapi kalo makan bisa ditahan Oke Nah kalo ngomongin soal minum Kakak waktu kecil gimana? Hehehe Sama apa Hehehe Ya имaa Ya kan Sama sebeternya Betul Kalau ngomongin sok minum Jadi kalo Kalau inget masa-masa kecil ya Waktu masa kecil ayah ini bang ya Masa kecil ayah ya dek Memang minum itu paling susah buat ditahan Kalo makan Mercy lah masih bisa ya Sampai Maghrib masih oke lah Tapi kalo udah minum Karena walaupun puasa Anak-anak namanya pasti aktif Lari sana, lari sini Lompat-lompat Tidak terlalu aus Tenang saja duduk Tidak berlaku Tidak berlaku Tidak berlaku Kalau puasa tetap lari-lari Kadang lari-lari Kadang diam Terius adik itu Kalau ke Pepe main tampolin Tapi tidak terasa kan lagi puasa Iya tapi Adik main tampolin Adik sendirian Ada bunda di dekat tampolin Adik itu sendirian Guani Wah hebat ya Terus juga kan adik Kan waktu pulang Eh megang Ultraman ya Ultraman Ultraman Yang belum dibeli Iya kan adik ya Nah jadi dulu sama Ayah juga begitu Waktu masih kecil Kalau udah main Terus pergi ke mall Dulu belum ada mall Zaman ayah Eh belum ada Belum ada mall dulu ya Apa namanya Main sama Papi tuh Sama kakak ya Itu mainnya itu Main bola Main Lari-lari Di lapangan Di lapangan Di lapangan Di lapangan Ada tapi Belum ini Lebih mainnya tuh Di lapangan gitu bang Bukan di mal Bukan di ruangan dulu bang Wah itu kalau udah aus Bun Aduh Begitu denger azan asar Wah itu bahagia banget Wah azan asar Bahagianya adalah karena Begitu ambil wudhu kan Kumur-kumur Kumur-kumur Eh ketelan sedikit Kan gak sengaja ya Bun ya Iya ya Gak sengaja Tapi waktu asar semangat Wah semangat Pokoknya begitu Terus kecil Walthon airnya bukan air matang ya Bukan air matang Tapi di Kan udah aus Azan Subuh Zuhur Asar Maghrib Itu setiap hari Atau gimana Wah yang namanya main itu Sama Isya Kan dulu Iya Ayah kan dulu kan Sekolah pagi Sampai siang Itu kan sekolah negeri Siang Sampai maghrib Sekolah di madrasah Nah sekolah madrasah Begitu jam istirahat Itu pasti main bola Biasanya Main bola Main apapun lah Lari-lari Nah Gak lama setelah isyarat Itu pasti azan asar Nah disitulah kebahagiaan muncul Tapi abang pintar loh Sekarang ya Gak ada batalnya Batal cuma hari ke Dua Hari ketiga ya Hari ketiga Dan sudah bisa full Alhamdulillah Ada juga ya Alhamdulillah Jadi pokoknya Abang tuh sebenarnya Sahur buat kasih kejujutan saya Sama bunda Oh iya Nah tadi malem Abang kan bangun sahur Kita punya foto juga nih temen-temen Kita punya foto Abang Jadi pas bangun sahur Tumben-tumbenan Tidur lagi di sofa Biasanya gak pernah Biasanya gak Langsung semangat Nih Dan begitu abang tidur Bunda sama ayam Ayah foto Abang tidur lagi Abang bangun tidur lagi Di sofa Ini juga ada foto di kamera Nanti bisa dimasukur Iya boleh-boleh Pas mau ke kamar Ini baru bangun sahur Jam setengah empat Jam setengah empat Setengah empat Adi masih tidur Oh adi masih tidur Iya Adi bangunnya jam empat ya Adi bangun jam empat Adi nyai-nyai bunda Oh iya Kok bunda gak ada Kanan-kiri bunda kemana gitu ya Adi geleng-geleng Yang lucu adalah Kan abang ngantuk banget Sampai kita kan berapa kali bilang Abang abang bangun deh kita sahur Dia gak bergeming kan Dia bener-bener tidur aja Akhirnya kita yaudah deh Mungkin karena terlalu capek Kita udah memberikan Abang yaudah hari ini gak apa-apa Dia gak puasa Ayah sama Udah udah bilang nih Udah balik kamar lagi deh abang Tidur aja deh Karena kelihatan kasian Untuk banget ya Akhirnya udah balik kamar nih Apa yang terjadi dalam kamar Ya terjadi Udah Ija suruh dong Abang untuk Bang udah tidur ya Udah abang tidur Udah pakai setimut kan Tiba-tiba lagi tiduran Dia bangun Eh gak deh Abang mau sahur aja Ayah lagi sahur di luar Kok abang keluar lagi Tiba-tiba dia bisa keluar Keluar kan Lagi tidur Dan akhirnya alhamdulillah Alhamdulillah Pinter Nah jadi abang Bunda itu pas Basah kamar kayak gitu lagi ya Bunda itu Lihat ada adik Bunda Gak lama jampat adik keluar Gak lama adik bangun Adik waktu itu bingung ya Eh abang kemana nih Abang sahur apa Kemana gitu ya adik ya Iya Terus Adik itu lihat Pas bunda ke kamar Bunda ketemu sama adik Adiknya nangis Oh adik nangis ya Karena nyari bunda ya Oke sekarang coba kita tanya Iya Iya Semangat dong Semangat dong Udah lemas lagi nih sekarang Woi Woi Tapi abang juga Alhamdulillah ya bunda Selain puasanya juga full Solatnya juga alhamdulillah ya Eh tadi yang adik ngaji udah belum? Oh iya Belum Nah coba kita lihat Adik Kita mulai juga nih Adik juga ngaji Surat Al-Fatihah Kita lihat Bismillah 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 Adik Adik Al-Fatihah Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Dari Bismillah Dari Bismillah Ini lepas aja Bismillah 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 Yawmikdin Iyakanabukduwa Iyakanasain Ihdinasiyatol mustaqim Iyatoblasina am'amta alayhim An'amta Am'amta An'amta alayhim Hoi makdubialayhim Ghoiril Hoi makdubialayhim Walakdolin Amin Sadakallahul azim Sadakallahul azim Oke kalau begitu teman-teman Kita sampaikan disini dulu aja ya Sekian dulu Kenapa gak sampai maghrib Kita mau siap-siap juga Bikin makanan yang abang Tapi nanti kita sambung lagi Kita bikin nanti part berikutnya Soal puasa Part 2 Terima kasih Teman-teman terima kasih sudah menyaksikan Ramadan keluarga The Harlino Saksikan konten berikutnya Saksikan konten berikutnya Dari The Harlino Story Jangan lupa apa bang? Subscribe Comment Dan share ya Apa ade? The Harlino Story The Harlino Story Jangan lupa Abang tadi bilangnya The Harlino Story Di Harlino Story Kalau udah malam bikin konten makan Oh iya Abang sih Abang mau mirbus Oh iya oke oke Sip sip Oke terima kasih Semuanya Sampai ketemu lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu ya